Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya Ya, channel saya, saya bernama Jagad Sejarah Channel yang membahas segala hal tentang sejarah Semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya Selamat menyaksikan Mahapati adalah tokoh penghasut dalam sejarah awal Majapahit Namanya disebut dalam Pararaton Sebagai pemegang jabatan rakyat patih Setelah kematian Nambi tahun 1316 Mahapati dalam naskah Pararaton dan Kidung Sorandaka Dikisahkan sebagai tokoh licik Yang gemar melancarkan fitnah Dan adu domba demi ambisinya Yaitu menjadi patih Majapahit Pada tahun 1295 Mahapati menghasut Ranggalawe Supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai patih Baliknya ia juga menghasut Nambi Supaya menghukum kelancangan Ranggalawe Perang saudara pertama pun meletus Ranggalawe tewas di sungai Tambakberat Pada tahun 1300 Mahapati menghasut Mahisa Taruna Kutra Keboa Nabrak Supaya menuntut pengadilan untuk Bumbu Sorak Yang telah membunuh Keboa Nabrak dari belakang Pembunuhan ini terjadi saat penumpasan Pendontakan Ranggalawe Mengingat jasa-jasanya Lembu Sorak dihukum buang oleh Raden Wijaya Raja Majapahit saat itu Mahapati ganti menghasut Lembu Sorak Supaya meminta hukuman yang lebih pantas Lembu Sorak pun berangkat ke ibu kota Namun naas Di sana ia tewas dikroyok tentara istana Karena Nambi sudah terlebih dahulu dihasut Mahapati Bahwa Lembu Sorak akan datang untuk membuat kekacauan Pada tahun 1316 Mahapati mengadu domba Nambi Dengan jaya negara Raja Majapahit saat itu Ia menyarankan supaya Nambi memperpanjang Tinggal di Lumajang karena kematian ayahnya Yang bernama Pranarajan Sebaliknya Mahapati juga menghasut jaya negara Bahwa Nambi tidak mau kembali ke Majapahit Karena sedang mempersiapkan pemberontakan Jaya negara pun mengirim pasukan Untuk menghancurkan Lumajang Dalam kidung Sorandaka Sangat jelas dinyatakan bahwa Mahapati memegang siasat perang Melawan Nambi dan Arya Wiraraja Penyerbuan pertahanan Pajarakan Nanding dan Lumajang berhasil dengan baik Lagipula sebelumnya ia sudah menjadi seorang kepercayaan raja Sehingga sejak Nambi meninggalkan Majapahit Mahapati memegang peranan penting dalam pemerintahan Majapahit Seperti dinyatakan dalam kidung Sorandaka Bahwa Mahapati berusaha dengan berbagai cara Untuk dapat menduduki posisi sebagai Pati Majapahit Setelah kematian Nambi Prabu Jaya Negara kemudian mengangkat Mahapati Sebagai Pati Majapahit Sesuai cita-citanya Pada tahun 1319 Terjadi pemberontakan Rakuti Pemberontakan ini ditumpas oleh Gajah Mada Yang kemudian menjadi abdi kesayangan Jaya Negara Setelah pemberontakan itu Hubungan Jaya Negara dengan Mahapati mulai renggang Akhirnya semua kejahatan Mahapati pun terpongkar Mahapati kemudian dihukum mati dengan cara cineleng-celeng Artinya dicincang seperti babi hutan Toko Mahapati hanya terdapat dalam paraton dan kidung Sorandaka Maha artinya besar Pati artinya penguasa Maksudnya Ia adalah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa Sehingga dapat diperkirakan Nama Mahapati bukanlah nama asli Melainkan nama julukan Toko Mahapati menjadi Pati setelah tahun 1316 Oleh selamat muliana dalam bukunya Menuju punca kemegahan tahun 1965 Mahapati disamakan dengan rakyat Pati Tiahala Yuda Yang namanya tercatat dalam prasasi sidateka tahun 1323 Ditinjau dari nama depan Hala Yuda Jelas kalau ia masih golongan bangsawan Karena gelar dia pada zaman itu sama artinya dengan Raden Pada zaman selanjutnya Misalnya negara ketagama yang ditulis pada abad 14 menyebut Nama pendiri Majapahit adalah Diyah Wijaya Sedangkan dalam paraton yang dikaran sekitar abad 16 Namanya sudah berubah menjadi Raden Wijaya Terima kasih telah menonton!